Sejumlah fraksi di DPR masih akan mendalami urgensi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebelum memutuskan untuk menolak atau menerima. Nah, Wakil Ketua DPR Suf Midas Ko Ahmad menyebut DPR masih akan mempelajari isi PERPU cipta kerja tersebut dan memberikan kesempatan bagi masing-masing fraksi untuk memberikan pandangannya. Namun, dua fraksi, Demokrat dan PKS, sudah menyatakan akan menolak karena mereka melihat tidak adanya kegentingan yang memaksa diterbitkannya PERPU cipta kerja. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak menyimpang dari norma hukum tertinggi. Secara keseluruhan, PERPU cipta kerja ini terdiri dari 186 pasal yang tertuang dalam 737 halaman. Nah, sedangkan penjelasannya tertuang dalam 380 halaman dengan total keseluruhan 1117 halaman. Nah, PERPU ini dibuat untuk menggantikan undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. PERPU ini menimbulkan banyak polemik khususnya bagi para pekerja yang dalam hal ini buruh. Salah satu aturan yang banyak ditolak adalah mengenai hari libur pekerja. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 garis miring PUU 18 Romawi garis miring 2020 dibacakan Ketua MK Anwar Usman saat sidang yang digelar pada Kamis 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan. Dalam putusan itu disebutkan menyatakan pembentukan undang-undang cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Selain itu, MK pun memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Atas putusan itu, Serikat Pekerja merespon terutama terkait aturan libur satu hari kerja dalam perpu tentang cipta kerja ini. Dalam pasal 79 ayat 2, huruf B menyatakan istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Namun dalam pasal lain, soal jam kerja juga mengatur hak karyawan yang memungkinkan libur dua hari dalam seminggu. Pasal 77 ayat 2 menjelaskan waktu kerja bagi pekerja maksimal 40 jam kerja dalam satu minggu. Ada pun pengaturannya yaitu tujuh jam kerja per hari jika menerapkan enam hari kerja dalam seminggu atau delapan jam kerja dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Kedua pasal di atas sangat berkaitan, namun dikarenakan adanya perbedaan redaksional dan makna sehingga menimbulkan polemik di kalangan Serikat Pekerja. Salah satu juga yang jadi perdebatan adalah mengenai skema penetapan upah minimum. Banyak pasal yang dinilai terburu-buru. Misalnya pada pasal 88C ayat 1 disebutkan bahwa gubernur yang wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Di pasal 88D dijelaskan bahwa upah minimum akan dihitung dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah. Menariknya, dalam pasal 88F disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Terlepas dari kegaduhan tersebut, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertimbangan menerbitkan perpu karena kebutuhan yang mendesak. Pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi, resesi global, maupun peningkatan inflasi. Yang tak boleh dilupakan hal ini juga terkait kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai. Selain itu, semua negara juga sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi, keuangan, dan perubahan iklim. Terima kasih telah menonton!